Heiho Pum Gengs! Salah satu prasarana transportasi yang paling menunjang peradaban manusia adalah terowongan. Berkat terowongan, jalur transportasi bisa jauh lebih mudah dan lebih dekat. Makanya hari ini sudah banyak macam terowongan yang dibuat. Nah, untuk tahu terowongan apa saja yang dibuat manusia sekarang ini, daftar populer hadir untuk membahas proses pembuatan terowongan paling canggih. Kira-kira Indonesia bisa nggak ya? Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Hagar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Terowongan yang satu ini bisa jadi rancangan terowongan terbesar yang pernah ada di dunia. Bayangin aja nih, terowongan double decker yang akan dibangun di kota Seattle Amerika Serikat ini bakal punya diameter sekitar 20 meter dan jadi terowongan dua lantai pertama. Saking besarnya, alat yang digunakan untuk pembuatan terowongan ini juga besar banget. Kenal ini, Bertha, mesin bor paling besar di dunia. Mesin bor yang diciptakan Jepang ini direncanakan akan mengebor sepanjang 2,5 kilometer selama lebih dari 200 hari. Karena mesin ini cuma bisa mengebor dengan kecepatan 12 meter perharinya. Ya wajar sih, nggak mungkin kan bor sebesar ini bisa bergerak cepat? Kalau cepat, pasti semua negara mau punya terowongan double decker, ya kan? Terowongan terapung, Norwegia Terowongan terapung? Pasti kamu semua bingung kan? Nah baru-baru ini Norwegia memang berhasil buat semua orang bingung dengan konsep terowongan terapung mereka. Karena ya konsep terowongan ini lain daripada yang lain. Pembangunan terowongan ini bakal dilakukan dengan cara mengaitkan kawat-kawat baja ke dasar lautan dan membuat sebuah pipa terowongan yang terpasang pada mesin apung di permukaan air. Untuk mewujudkan mimpi ini, pihak pemerintah Norwegia sudah menyiapkan dana sebesar 558 triliun rupiah. Kalau pembuatan terowongan terapung ini berhasil, harusnya Indonesia juga ikutan untuk membuat terowongan terapung. Pasti berguna banget buat negara kepulauan kayak negara kita ini. Gate Tower Building, Jepang Kalau di negara lain seketa lahan karena pembangunan jalan biasanya harus berakhir dengan pengusuran, sebut saja yang sering terjadi di negara kita. Tapi kalau di Jepang nih, mereka itu mending mengerti satu sama lain. Seperti Gate Tower Building ini nih, gak ada yang nyangkakan kalau membangun terowongan bisa sedamai ini. Pembangunan terowongan ini dilakukan dengan cara melubangi tiga lantai dari bangunan yang ada di tengah kota. Nah, untuk tidak mengganggu para pekerja di gedung ini, terowongan yang diciptakan sudah punya teknologi anti-getaran dan kedap suara. Hmm, ini nih, yang bisa jadi solusi kalau ada sengketa lahan. Bangunannya tetap ada, terowongannya pun jadi. Jadi, gak ada yang rugikan ya. Harus jadi contoh nih buat pemerintah Indonesia. Supaya gak ada lagi pengusuran yang terjadi di sini. Terowongan Bawah Laut Seikan Kalau mikirin susahnya buat terowongan di daratan, buat terowongan di bawah laut memang kedengaran mustahil ya. Tapi percaya atau tidak, terowongan bawah laut udah ada di mana-mana. Dan terowongan bawah laut paling panjang, ya terowongan bawah laut seikan ini nih. Terowongan ini terbentang sepanjang 53,85 km dari Pulau Honsu dan Pulau Hokkaido. Pembangunan terowongan ini sudah dimulai sejak tahun 1971. Cara pembuatannya menggunakan terbagai macam cara. Mulai dari pengoboran sampai peledakan zona rawan gempa. Wah-wah, ribet juga ya. Sekarang Jepang lagi merencanakan nih. Untuk membuat terowongan seikan kedua. Hmm, sepertinya Indonesia juga harus ikutan membuat terowongan bawah laut ya. Kan enak tuh. Lewat terowongan bawah laut dari Jawa ke Kalimantan. Atau dari Sumatera ke Papua. Pasti mabok ya. Zeebertruck USA Nah, dari tadi kita udah ngomongin cara pembuatan yang terowongannya itu ribet banget. Mulai dari pake Borberta sampai ngebom untuk buat terowongan bawah laut. Tapi yang satu ini bakal jadi pembuatan terowongan yang paling simpel yaitu dengan menggunakan zipper truck. Nah, dengan truck ini pop gengs, pengerjaan terowongan bisa jadi lebih cepat. Cara penggunaan zipper truck ini sangat simpel. Orang pekerja cukup meletakkan blok-blok beton di atas mobil ini. Nah, dan saat mobilnya melaju, blok betonnya bakal membentuk terowongan. Ya, dengan cara ini jelas pengerjanya bisa jadi lebih simpel kan? Kayaknya tiap daerah di Indonesia perlu satu deh. Nah, membuat terowongan memang bukan hal yang mudah, tapi harus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kamu bisa nyiptain terowongan, mau nyiptain di mana sih? Sebutin di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, pop gengs. Makasih banyak selalu menonton video kami. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.